Bagi seorang wanita akan tiba suatu masa di mana dia lebih mulia daripada seorang ratu Masa tersebut akan tiba di saat dia dipanggil dengan sebutan bunda, mama ataupun ibu Pada hari tersebut, dia akan berjuang walaupun terluka dan tubuhnya terbuka demi lahirnya sang buah hati tercinta Pada hari tersebut, akan tercipta sebuah cinta yang manisnya melebihi manisnya madu Marie Anne Beckmere, seorang wanita yang pernah populer di masanya Wanita tersebut populer bukan karena seorang artis, melainkan karena perjuangannya yang begitu luar biasa demi membalaskan dendak atas terbunuhnya buah hati tercinta Guys, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari simak videonya sampai habis Guys, Marie Anne Beckmere lahir sebagai anak tunggal dari keluarganya yang kurang harmonis Hal itu karena ayahnya yang merupakan seorang tentara mendidiknya dengan begitu keras Bahkan, tak jarang jika Marie Anne dan ibunya harus menerima kekerasan dari ayahnya Sampai pada akhirnya, kedua orang tuanya harus berpisah dan Marie Anne memilih mengikuti ibunya Kekerasan yang diterima Marie Anne selama ini membuat Marie Anne belajar banyak hal tentang kehidupan Dirinya yang dulunya selalu dikekang ayahnya membuat dirinya menyukai kebebasan Namun, keberuntungan belum memihaknya Saat ibunya memilih untuk menikah lagi, ayah barunya ternyata tak jauh berbeda dari ayah aslinya Bahkan, masalah Marie Anne juga semakin rumit Ketika sang ibu lebih memilih meelahkannya atas setiap masalah yang terjadi Sampai akhirnya, Marie Anne diusir oleh ibunya Puncak dari konflik yang sudah berkecimuk di fikiran Marie Anne Membuat dirinya memilih untuk hidup dengan bebas Dunia malam adalah tempat dirinya menenangkan diri dari setiap masalah yang ada Sampai akhirnya pada tahun 1966 Dirinya hamil akibat kehidupan bebas yang dijalaninya Namun, saking rumitnya hidup Marie Anne Ternyata, dirinya tak tahu siapa ayah dari anak yang telah dia kandung sekarang Akhirnya, ketika anak tersebut lahir Marie Anne yang masih muda kala itu Lebih memilih meelahkan anaknya untuk diadopsi Namun, dua tahun setelah waktu berlalu Tepatnya pada tahun 1968 Dimana kala itu, Marie Anne sudah berumur 18 tahun Dia kembali menjadikan hubungan dengan seorang pria Yang pada akhirnya dirinya kembali hamil Keadaan Marie Anne yang hamil pada kala itu Tidak membuat dirinya menjauhi dunia malam Bahkan pada suatu ketika Ketika dirinya mabuk sampai tak sadarkan diri Marie Anne yang kala itu sedang hamil Dilecehkan oleh orang yang tidak dikenal Sampai pada akhirnya Karena masalah tersebut Marie Anne akhirnya juga ditinggalkan oleh kekasihnya Hatinya tentu hancur menyadari nasibnya yang begitu pahit Seakan tak ada rumah tempat dirinya berteduh Semua orang-orang terdekannya pergi meninggalkannya Namun, setelah melahirkan anak keduanya Anak tersebut kembali diserahkan untuk diadopsi Karena mengingat keadaan Marie Anne yang kala itu hidupnya masih tak menentu Guys, setiap badai juga akan menemukan titik akhir Begitu juga dengan Marie Anne yang sudah lelah dengan hidupnya yang peduh dengan estapa Dirinya akhirnya memutuskan untuk berhijrah ke sebuah kota yang bernama Lubek Dimana dia mulai menemukan pekerjaan di sebuah bar yang bernama Tipasa Awalnya dirinya hanya seorang pramu saji Namun, waktu terus berjalan hingga akhirnya Dia menjadi seorang bartender Hidupnya sudah lebih baik pada saat itu Bahkan dirinya juga diperbolehkan tinggal di lantai dua di bar tempat dia bekerja Hatinya yang kosong juga mulai terisi kembali dengan cinta lokasi Antara dirinya dengan seorang pria yang merupakan manajer di tempat dirinya bekerja Adapun, pria tersebut bernama Christian Berthold Hubungannya kali ini bisa dikatakan lebih serius dari hubungan sebelumnya Sampai pada akhirnya, Marie Anne kembali hamil Namun, kehamilan kali ini pada awalnya membuat Christian kekasihnya terkejut Dan meminta Marie Anne untuk kembali memberikan adopsi anaknya tersebut Namun, Marie Anne yang menyadari hidupnya sudah lebih stabil saat ini Pada akhirnya memilih untuk membesarkan sang buah hati Meskipun Marie Anne menyadari betul Jika harus membesarkan anaknya di bar di tempat dia bekerja Waktu terus berlalu Anaknya diberikan nama Anna Marie Anne Keputusan Marie Anne yang memilih membesarkan Anna seiring berjalannya waktu Juga membuat Christian sebagai seorang ayah mulai menyayangi anaknya Hal ini membuat kehidupan Marie Anne mulai bisa melupakan kisah pahitnya di masa gelap Ada buah hati kecil cantik yang bernama Anna Yang kini menjadi teman sejatinya Dirinya sudah tak lagi takut menghadapi masalah Bahkan saat dunia tak mempercayainya Karena dirinya sekarang sadar jika Anna sang buah hati akan selalu berada di dekatnya Guys, namun dalam hubungan ibu dan anak Ada kalanya perselisihan terjadi Apalagi pada kala itu Anna yang masih sangat kecil Menunjukkan sikap ngambeknya Mungkin untuk mencari perhatian sang ibu Anna berniat tidak masuk sekolah Dan pergi ke rumah temannya Namun, menjelang malam pun Anna juga belum pulang Sampai akhirnya membuat Marie Anne melaporkan anaknya yang hilang ke kantor polisi Sampai pagi pun telah kembali tiba Marie Anne diberitahukan teman-teman Anna Jika Anna tidak masuk ke sekolah kemarin Hal ini membuat Marie Anne semakin khawatir dengan buah hatinya tersebut Dan singkannya Ketika matahari sudah beranjak untuk terbenam Seorang wanita dengan terengah-rengah datang ke kantor polisi Dan memberitahu Jika tunangannya telah menghabisi seorang anak kecil yang bernama Anna Polisi yang menyendari anak kecil itu bernama Anna Langsung teringat laporan Marie Anne terkait anaknya yang hilang Ada pun laki-laki tunangan dari perempuan tersebut Bernama Klaus Grabowski Perempuan tersebut menceritakan Bagaimana Klaus menghabisi Anna Pada kala itu Anna hendak pulang ke apartemennya Karena tentu teman-temannya tidak berada di rumah Karena sudah ke sekolah semuanya Namun Dia bertemu dengan Klaus Grabowski Yang merupakan tetangga Marie Anne sendiri Anna meminta izin kepada Klaus Untuk bermain bersama hewan peliharaan Klaus Namun Saat mereka sedang berada di rumah berdua Klaus dengan tanpa perasaan tega menghabisi nyawa Anna Klaus yang melarikan diri Dan membawa jasar Anna berhasil dilacak oleh polisi Pada malam tersebut Karena kode yang dia tinggalkan kepada tudangannya di rumah Untuk bertemu di bar tempat biasa mereka bertemu Akhirnya Polisi berhasil menangkap si Klaus Pada saat si Klaus berada di bar tersebut Namun Di sini fakta mengejutkan pun terjadi Di mana polisi ternyata menyadari Jika si Klaus Sudah pernah terlibat kasus kriminal Yaitu pelecehan terhadap wanita Pada penangkapan pertamanya Si Klaus yang telah dijatuhi hukuman Ternyata diberi dua pilihan kala itu Dipenjara dalam jangka waktu yang lama Atau dibebaskan Namun dikebiri Si Klaus lebih memilih untuk dikebiri Namun karena pemantauan dari pihak kepolisian Yang tak terlalu ketat pada kala itu Si Klaus berhasil memanipulasi seorang dokter Dengan menyembunyikan kasus kriminalnya Dan memohon bantuan dokter tersebut Untuk terapi hormon Dan dua tahun pun berlalu Tepatnya pada 1980 Klaus berhasil sembuh Sehingga hal tersebut Membuat alat reproduksinya berfungsi kembali Hal ini membuat semua orang curiga Terkait dugaan pelecehan Yang dilakukan oleh si Klaus Terhadap Anna Sebelum membunuhnya Singkat cerita Anna ditemukan di tepi danau Yang dimasukkan ke dalam sebuah kardus Dan dikubur di sana Ketika jasad Anna sudah dibawa ke rumah sakit Dan pihak kepolisian pun mengabari Mary Ann Mendengar buah hati tercintanya sudah meninggal Mary Ann hanya terdiam membisu Dia tak menangis Bahkan Dia memilih untuk tamu melihat jasad sang anak di rumah sakit Dirinya benar-benar terluka Namun Saking besarnya luka tersebut Bahkan air matanya pun tak jatuh dari matanya Baru ketika jasad Anna dikebumikan Disitulah Mary Ann meledak Meluapkan semua tangisan yang telah dia pendak Dia menangis sejadi-jadinya Menyadari buah hatinya yang kini sudah tak lagi bisa bersamanya Guys Sidang pertama pun diadakan Mary Ann duduk paling depan Dengan ekspresi tenang Dan menatap tajam ke pembunuh buah hatinya tersebut Namun Pengacara Klaus menyerang Mary Ann Dengan mengungkapkan masa lalu Mary Ann yang tak baik Pernahalagi Klaus juga ikut menjelekkan Anna Menuduh Bocah tujuh tahun tersebut Yang telah dihabisinya Telah mengbodanya Itu benar-benar tuduhan yang diluar rasional Hari kedua persidangan Semua saksi dihadirkan Bahkan dokter yang telah menyembuhkan si Klaus Dokter tersebut meminta maaf kepada Mary Ann Karena dokter tersebut Tidak tahu latar belakang si Klaus pada kala itu Mary Ann yang ditemani Christian kekasihnya Tetap menuntut dokter tersebut Meskipun pada akhirnya Tuntutan tersebut ditolak Karena kurangnya bukti Hari ketiga persidangan Tepatnya 6 Maret 1981 Ruangan hari itu terasa berbeda Karena tidak banyak dihadiri oleh orang-orang Sehingga membuat Mary Ann bisa melihat dengan jelas Pembunuh anaknya Mary Ann diminta teman-temannya keluar Supaya bisa mengontrol emosinya Namun Baru beberapa langkah keluar Mary Ann kembali-balik ke arah Dan masuk ke ruangan persidangan Disitulah Mary Ann melepaskan lapat tembakan Yang berserang di tubuh si Klaus Dan Pada detik itu juga Si Klaus meninggal Setelah membunuh si pembunuh anaknya tersebut Mary Ann dengan tetap tenang Bahkan dirinya melihat dan memastikan Jika pembunuh anaknya Benar-benar sudah pergi ke neraka Namun karena hal ini Si Klaus dianggap tidak bersalah di mata hukum Karena si Klaus Belum sempat diadili Dan belum terbukti sepenuhnya bersalah Mary Ann pun ditahan Namun dibebaskan kembali setelah beberapa hari Karena sudah diberikan uang jaminat Dari donasi masyarakat Yang dikumpulkan pada saat itu Hasil persidangan menjatuhkan 6 tahun penjara kepada Mary Ann Karena terbukti melakukan pembunuhan berencana Namun Hukuman tersebut dikurangi Dan Mary Ann hanya dipenjara 3 tahun Setelah keluar dari penjara Mary Ann banyak mendapatkan undangan ke TV Dalam banyak acara yang diundang Mary Ann menceritakan bagaimana kehidupannya Dan dia juga mengakui Merasakan perasaan yang sangat puas Karena bisa membunuh si pembunuh anaknya Akhir dari hidup Mary Ann sendiri Meninggal karena penyakit kanker Dan jasadnya pun Dikuburkan dalam satu liang lahar Dengan anaknya Pesan moral dan filosofi dari video ini adalah Terkadang seseorang memiliki masa lalu yang kurang baik Namun Seperti apa pun masa lalunya Manusia tetaplah manusia Meskipun Mary Ann memiliki masa lalu yang buruk Dan tak dihargai oleh orang tuanya Namun Mary Ann adalah ibu pada normalnya Dia adalah ibu yang menginginkan anaknya lebih bahagia darinya Dia adalah ibu yang menginginkan anaknya lebih sukses daripadanya Lebih aman dalam hidupnya Dan lebih dalam semua hal Dibandingkan apa yang telah dia peroleh di masa lalu Itulah yang orang tua sejati inginkan Melalui Mary Ann Dia mengajarkan kepada seluruh wanita di dunia Jika keberanian untuk menuntut keadilan harus dilakukan tanpa rasa takut Meskipun keputusan yang diambil oleh Mary Ann tidak sepenuhnya dibenarkan Tindakan Mary Ann seperti mempertanyakan Apakah keadilan sejati bisa dicapai melalui sistem hukum Atau justru melalui tindakan pribadi Dalam pandangan hukum modern Keadilan harus ditegakkan oleh negara Agar tetap objektif dan tidak didorong oleh emosi Balas dendam sering dianggap destruktif dan tidak menghasilkan pemulihan Sementara pengampunan dipandang sebagai cara untuk menyembuhkan diri Namun bagi Mary Ann, balas dendam mungkin menjadi pelampiasan Atas ketidakberdayaan dan kemarahan atas peristiwa traumatis yang dialaminya Kisah Mary Ann Bakmir mengingatkan kita pada betapa kompleksnya dilema etis dan emosional yang dialami manusia Ketika berhadapan dengan tragedi mendalam Ini menantang perasaan antara moralitas pribadi dan aturan masyarakat Memberikan refleksi bahwa keadilan mungkin tak selalu bisa didefinisikan dengan hitam putih Melainkan kadang berada di area abu-abu yang syarat emosi Melainkan kadang berada di area abu-abu yang syarat emosi